Rahmi Azia kini hidup dalam impitan ekonomi. Diketahui anak Ismail Marzuki ini kini berjualan es di pinggir jalan di saat sang ayah tampil di Google Doodle pada hari pahlawan kemarin. Untuk mengenang jasa pahlawan Indonesia di hari pahlawan nasional yang jatuh setiap tanggal 10 November, Google memasang Doodle Ismail Marzuki di halaman utama pencariannya. Semasa hidupnya, Ismail Marzuki dikenal sebagai komponis besar Indonesia yang sudah menciptakan lagu-lagu patriotik dan juga lagu kebangsaan Indonesia. Salah satu lagunya yang sering dinyanyikan bertepatan dengan hari pahlawan adalah Gugur Bunga yang menjadi lagu wajib nasional. Lirik lagu Gugur Bunga mengenang jasa pahlawan Indonesia yang gugur dalam medan perang. Pria kelahiran Jakarta 11 Mei 1914 ini juga merupakan pencipta dari lagu Halo-Halo Bandung serta rayuan Pulau Kelapa yang terpatri di hati banyak masyarakat Indonesia. Meski Ismail Marzuki dinobatkan sebagai maestro Indonesia dan juga pahlawan nasional Indonesia, ini tidak menjadi jaminan akan kesejahteraan keluarga yang ia tinggalkan. Anak sematawayang Ismail Marzuki yang bernama Rahmi Asia 70 tahun kini hidup dalam impitan ekonomi. Di usia senjanya, Rahmi berjualan minuman es di pinggir jalan di depan rumah kontrakannya di daerah Sawangan Depok demi memenuhi kebutuhan hidup. Kebanyakan pelanggan Rahmi adalah anak-anak. Dibantu oleh anak bungsunya yang sudah berkeluarga, Rahmi mengaku mendapat keuntungan Rp30.000 setiap harinya dari berjualan minuman. Ia mengaku memilih berjualan minuman es karena modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis itu tidak seberapa. Sebenarnya, Rahmi masih mendapatkan royalti dari produser lagu ayahnya. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk keluarga pahlawan nasional. Ismail Marzuki meninggal pada 5 Mei 1958 di pangkuan istri Elis dengan disaksikan Rahmi yang saat itu masih berusia 8 tahun. Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Pada batunisannya dipahatkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Beberapa puluh tahun setelahnya, pemerintah berniat untuk memindahkan makamnya ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Namun keluarga menolak dan menganggap jika hal tersebut bukanlah kepentingan yang mendesak. Begit pihak keluarga, dimanapun jasadnya dikubur, karya abadi Ismail Marzuki tetaplah bertumpu di hati rakyat Indonesia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.